Al-Fat TV Indonesia Bersyukur kepada Allah SWT Hari ini kita berjumpa kembali dalam channel FAT TV Indonesia Dalam acara Cahaya Ilmu Fah insyaallah bermanfaat Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah SWT Dimana saja berada Dalam kehidupan sehari-hari Mestinya kita selalu melihat uswah hasanah Pendidikan Contoh yang baik dari baginda Nabi Muhammad SAW Karena kita sebagai umat beliau Tidak ada lain, tidak ada bukan Dan harus kita selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau Insyaallah pada kesempatan kali ini Haruslah kita meneladani sosok baginda Nabi Muhammad SAW Dalam sifat-sifatnya yang mulia Insyaallah ibadallah Kau muslimin wal muslimat Rahimakullah dimana saja berada Insyaallah kita ada dalam selalu lindungan dan rahmat Allah SWT Sehat walafiah kita miliki saat ini Dan insyaallah sampai kafankun diberikan kesehatan Dan ditetapkan iman oleh Allah SWT Dan ditetapkan iman oleh Allah SWT Sesungguhnya dengan kita berkata jujur Berbuat jujur akan dilimpahkan oleh Allah SWT dalam hati kita Yang dinamakan ketenangan Sebaliknya Sebaliknya Kalau kita berbohong atau berdusta Itu membuat manusia menjadi di dalam kehidupannya tidak tenang atau gelisah Subhanallah Kita sebagai umat muslim dituntut untuk berbicara dengan zuzur Perbuatan dengan zuzur Segala aktivitas kita harus dengan dilakukan kejujuran Satu jujur kepada Allah SWT Kedua zuzur kepada setiap manusia atau hamba-hamba Allah Subhanallah Dalam konteks kehidupan di era sekarang ini Kebohongan-pegobohongan banyak sekali melanda daripada kehidupan manusia Subhanallah Dalam kebohongan ini pasti kata Nabi Ada yang dilakukan sifat yang tidak tenang atau sifat kegelisahan Maka salah satu daripada sifat baginda Nabi Muhammad SAW Yaitu sidakun Tidak pernah berbuat kebohongan Tidak pernah berbuat kazib Ini harus diaplikasikan dalam kehidupan kita Insya Allah Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita Terhusus dalam setiap menit, setiap detik Ucapan atau perkataan, perbuatan, dilanasi dengan kejujuran Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan Ketenangan zuhir, ketenangan batin Subhanallah Makanya Hamba-hamba Allah yang diramati Allah SWT Kita kembali kepada sifat baginda Nabi Muhammad SAW Kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Dalam bentuk apapun Seandainya kita seorang pembisnis Seandainya kita seorang pejabat Atau seorang rakyat Hamba sahaya Seorang kuli Atau seorang pedagang Marilah kita tanamkan dalam diri kita Yang dinamakan sifat kejujuran Fah insya Allah kita akan mendapatkan yang dinamakan ketenangan Maka ketenangan ini akan didapatkan oleh orang-orang yang zuzur Kegelisahan atau kecemasan akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu berbohong Mungkin Marilah kita perjuangkan Walaupun sangat susah kejujuran ini Insya Allah Kalau kita berusaha Insya Allah kita diberikan oleh Allah SWT pertolongan Setiap lisan yang keluar Keluar dari kata-kata yang zuzur Mudah-mudahan Kalau kita jadi pemimpin Kalau kita jadi rakyat Kalau kita pedagang Dengan zuzur Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan ruhani dan jasmani Mudah-mudahan bermanfaat Untuk semua umat baginda Nabi Muhammad SAW Landasi diri kita hidup dengan kejujuran Insya Allah akan mendapatkan ketenangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh